Yang ke tujuh, orang yang suka ngundang-ngundang roh, manggil-manggil roh, nah itu paling mudah dirasuk, pegang-pegang jimat. Nah, yang ke delapan. Welcome to Qodbah Populer. Yesus yang populer harus diqodbahkan. Taukah, sahabat, bahwa iblis dapat merasuki manusia? Karena hal ini dijelaskan oleh hambanya Evangelist Dautoni. Semoga memberkati. Mari kita buka Alkitab kita. Hari ini kita membahas tentang kerasukan. Apa, saudara? Ngomong sama sebelahnya, kamu jangan kerasukan. Nah, kita buka dalam Injil Markus, pasal yang kelima. Injil Markus, pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan tiga belas. Saudara yang genap, saya ganjil. Injil Markus, pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ketiga belas. Lalu sambil mereka diseberang danau di daerah orang Kirasa. Edward, sudah baca. Orang itu diam di sana dan tidak ada serang pun laki yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Siang malamnya berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Dan dengan kerasnya berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hei Yesus, anak Elohim, yang maha tinggi. Demi Elohim, jangan siksa aku. Kemudian yang bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Siapnya, nama ku legion. Karena kami banyak. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makanan. Yesus mengambil permintaan mereka, lalu keluar laroroh jahat itu, damai babi-babi itu. Kalau nan babi-babi kira 2000 jumlahnya, itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Saya mau tanya sama saudara semua, siapa yang pernah ke Israel? Angkat tangan. Yang pernah ke Israel? Angkat tangan. Nah, yang belum pernah? Angkat tangan. Ah, kasihan. Saya sudah ke Israel tiga kali dan gratis. Nah, tiga kali dan gratis. Nah, pertama kali saya ke Israel, waktu saya sekolah Alkitab, saya berharap dan punya cita-cita satu. Ingin merasakan ikan, namanya ikan Petrus. Yang ada di sekitar Danau Galilea. Saya pikir itu ikan Petrus itu seperti ikan kerabu. Sudah bertahun-tahun mengharapkan itu, dan pada hari hanya, di Danau Galilea, langsung disitakan ikan Petrus, ada sebelum zaman Yesus, ikannya ini, kapan datangnya ikannya ada? Begitu, ini ikannya Petrus. Begitu saya lihat, pucat, ikan nilamu jair. Jadi saudara, kak saudara, makan ikan nilamu jair. Berarti engkau sudah rasa Israel. Ikan apa saudara? Nah, Gerasa itu tempatnya gersang dan kering. Tempatnya apa saudara? Dan disitu ada kuburan-kuburan kuno. Pada waktu Yesus ada di Gerasa, ada orang kerasukan, dan berkata, Yesus, anak Elohim Maha Tinggi. Takut dan gentar. Belum tahu, bahwa setan juga percaya Yesus. Setan juga menyembah Yesus. Tapi setan tidak pernah bertobat. Jadi saudara ke gereja aktif, tidak bertobat, berarti setan kedua. Ngomong sama sebelahnya, kamu setan bukan. Nah, dan berkata apa? Keluar! Dan pindah ke babi. Semua kasus kerasukan, pasti ada penyebabnya. Ada pemicunya. Tidak tiba-tiba langsung kerasukan. Semua kasus kerasukan, pasti ada penyebabnya, dan ada pemicunya. Tidak tiba-tiba langsung kerasukan. Pertama, kalau orang meyakini, mempercayai, ada hubungan, antara orang mati, dan orang hidup. Komunikasi, antara orang mati, dan orang hidup, maka orang tersebut, paling mudah dirasuk. Makanya, gejala sebelum kerasukan, sering kejadian, mimpi ketemu orang-orang, yang sudah mati. Jelas? Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga, kita ada di Firdaus. Untuk menunggu, hari pembagian mahkota, memerintah bersama Tuhan. Amin? Yang tidak dalam Tuhan, langsung ke dunia orang mati, dunia bawah, untuk menunggu, hari penghakiman. Terpisah, di antara orang hidup. Nah, pertama, orang bisa kerasukan, ada penyebabnya. Apa, saudara? Mempercayai, ada hubungan antara orang mati, dan orang apa? Hidup. Dan yang kedua, akar pahit, kecewa, dendam. Apa, saudara? Jadi, orang akar pahit, kecewa, dendam, itu paling mudah kerasukan. Maka, banyak sekali kasus, waktu dilahani, konseling, tiba-tiba kerasukan. Nah, akar pahit, kecewa, dendam. Nah, makanya, kalau ada orang kerasukan, harus dikasih tahu dulu, apa penyebabnya? Harus tahu, kalau tidak, akan mengalami kerasukan berulang-ulang. Harus diputus mata rantainya dulu. Yesus berkata, kalau engkau mengampuni, Bapakmu pun mengampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapakmu tidak mengampuni. Pengampunan, kunci, pemulihan. Amin. Amin. jika ada orang kerasukan, harus ingat, apa dulu penyebabnya. Ketiga, orang yang takut setan, paling mudah kerasukan. Siapa yang berani sama setan? Angkat tangan. Setan di luar berkata, dites nanti. Ingat, orang yang takut setan, pasti ketemu setan. Jelas? Nah, kenapa ada kerasukan masal? Ada satu yang kerasukan, orang takut megang, masuk. Keempat, orang yang suka marah-marah, paling mudah kerasukan. Nanti suami yang ngomong, mami ingat, kerasukan hati-hati. Jadi orang yang suka marah-marah, mudah apa? Kerasukan. Nah, yang kelima, orang yang suka menyendiri. Apa saudara? Jalan sendiri, makan sendiri, lama-lama Pak, bicara sendiri. Jelas? Jelas? Makanya kalau orang bertapa, itu di hutan, di gua, atau di kuburan. Tidak ada orang bertapa, di diskotik bertapa. Tidak ada. Jadi kalau orang menyendiri, hati-hati. Paling mudah dirah. Kelima, orang yang suka melukai diri sendiri. membentur-benturkan kepala, mukul-mukul badan sendiri, melukai diri sendiri baru puas, itu paling mudah untuk dirasuk. Jelas? Paling mudah apa, tidak? di rasuk. Nah, yang keenam, orang yang suka ngalamun pikiran kosong, mengong gini. Lama-lama gini-gini dah. Jelas? Paling mudah di apa? Rasuk. Yang ketujuh, orang yang suka ngundang-ngundang roh, manggil-manggil roh. Nah, itu paling mudah di rasuk, pegang-pegang jimat. Nah, yang kedelapan, orang yang suka musik metal rock dunia. Nah, bukan lagu rohani, tapi rock, metal dunia. Lagu itu, adalah pesannya, itu yang penting. Tuhan, juga pakai musik. Tuhan bertata di atas pujian. Tapi setan, juga pakai musik. Jadi, hati-hati di sini. Nah, saudara, kalau ada orang kerasukan, jangan tanya setan. Demi nama Yesus, siapa namamu? Setan itu penipu, kenapa ditanyain? Betul. Waktu Yesus ada di Gerasa, siapa kamu? Legion. Arti legion itu banyak. dua ribu sampai empat ribu. Kalau Yesus mengusir setan, tanya satu-satu. Minimal da'at ini ada dua ribu nama. Siapa kamu? Legion. Keluar. Pindah ke babi. Kenapa pindah ke babi? Ada rahasia penting di sini. Pertama, supaya kita tahu, dan Yesus memberitahu pada kita, bahwa setan betul-betul ada. Antara manusia dan hewan, tidak ada hubungan. Waktu roh itu masuk, babi pun kerasukan. Jelas? Jelas? Dan yang kedua, untuk mematakan legenda, setan takut minyak babi. Peradaban tertua di dunia, itu adalah Mesir, Cina, dan Yunani. kepercayaan setan takut minyak babi, itu sudah ada ribuan tahun sebelum Yesus. Dan sampai sekarang, masih ada. Untuk penolak bala penangkal ilmu hitam, kepala babi ditaruh di tengah rumah. Dan yang kedua, setiap pintu-pintu diolesi minyak babi, waktu keluar rumah, dikasih minyak babi, jadilah babi goreng. Karena semua sudah babi. Nah, saudara, ingat, setan tidak takut minyak babi. Buktinya apa? Sak babi-babinya dimasukin. Betul? Nah, mematakan mitos legenda. Dan kalau ngusir setan, jangan keliru. Suatu kali, ada orang punya jimat keris, lekuk sembilan. Waktu hamba-hamba Tuhan, mau doakan pendeta-pendeta, doanya gini, dalam nama Yesus, setan keluar. Ingat, arti di dalam itu masuk. Keluar. Enggak keluar, keluar. Kerisnya berdiri gini. Pendetanya bingung. Saya dipanggil, ingat, kalian salah mengucapkannya. Harusnya apa? Demi nama Yesus. Ingat, saudara, di pengadilan, demi ketuanan yang ma'a esah. Betul? 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 Dan ingat, pedang demi nama Tuhan, dan demi Gideon. Itu ada di kitab hakim-hakim. Arti di dalam adalah apa? Dalam gandak Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam otoritas Tuhan, dalam pelindungan Tuhan. Yesus berkata, berdoalah dalam namaku. Artinya permohonan. Betul? Betul? Pelindungan, dalam kuasa darah Yesus, dan dalam namanya. Nah, kalau ngusir setan, itu bukan dalam, tapi demi. Apa, saudara? Pak, Pak, kalau doa makan gimana? Jangan demi, itu mah yang perang manasi. Berkati makanan ini, berkati minuman ini, sucikan, di dalam nama Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam otoritas, dalam gandak, dan dalam rencana Tuhan. Amin? Dalam nama Yesus. Nah, kalau minyak urapan, sucikan minyak ini, berkati minyak ini, benteng yang kudus. Artinya apa? Otoritas, kekuatan, benteng pelindungan. Itu apa? Di dalam nama Tuhan, Yesus. Nah, kalau ngolesi minyak, ngusir setan, benteng, Tuhan, setiap pintu, demi nama Tuhan, nah, kalau orang sakit, dalam nama Yesus, dalam kuasa perlindungan, dalam kuasa darah Yesus. Jadi ingat, jangan ngusir setan keliru, setannya yang bingung. Jelas? Arti dalam itu masuk. Jelas, jadi kalau ngusir setan, demi nama Tuhan, Yesus. Sudah paham? Sudah ngerti? Kalau doa makan, dalam nama Tuhan, kalau doa tidur, Tuhan Yesus, nyuri kami semua, berkati keluarga kami semua, bentengi semua, di dalam nama Tuhan, ingat, demi sama dalam, itu beda. Jelas? Sahabat kotbah populer, berdasarkan apa yang dijelaskan oleh hambanya Evangelis Daltoni, saya pikir kita harus dapat memahami, memahami, tipu daya iblis, serangan iblis, kepada setiap umat manusia. Dia bisa bergerak secara terang-terangan, dia juga bisa bergerak secara halus. Baik itu merasuki, maupun melukai, secara jasmani, maupun psikologi. intinya, iblis akan buat orang itu menderita, membuat orang itu tidak lagi berharap kepada Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Iblis ingin manusia itu datang kepada dia, meminta kekayaan, meminta kesembuhan, dan bergantung kepadanya. Kenapa demikian? Karena iblis ingin seperti Tuhan, ingin mengambil posisi Tuhan. Dia ingin disembah, dia ingin diakui, dia ingin diikuti, dan dia ingin manusia berpusat kepadanya. Secara terang-terangan, iblis akan buat manusia itu bergantung kepadanya, seperti meminta kekayaan. Dia kasih orang tersebut, pasti bergantung kepadanya. Lalu, orang bisa, iblis buat menjadi penyembahnya. Bukankah, banyak orang yang telah menjadi pengikut setan. Bahkan, tidak sedikit orang berani mengatakan di media sosial, aku adalah pengikut Lucifer. Itu kerjanya iblis. Tetapi, iblis juga bisa bekerja secara halus, dalam kehidupan manusia. Seperti apa? Dia akan buat orang, mempercayai suatu keyakinan, lalu orang tersebut akan menganggap, keyakinan yang sedang dijalannya adalah, keyakinan yang menuju kepada kebenaran. Atau keyakinan yang membawa kepada keselamatan. Tidak tahunya, keyakinan yang sudah dia jalani adalah, menuju kepada kebinasaan. Jadi hati-hati, cek keyakinanmu. Cek jalan yang kau tempuh. Benarkah itu menuju kepada Allah yang benar? Benarkah engkau akan masuk ke dalam surga? Kalau ragu-ragu, berbalik kepada Tuhan Yesus. Karena keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi, apa yang kita harus lakukan, sahabat? Jangan sampai kita terhanyut, terikut dengan segala tipu daya iblis, baik secara terang-terangan maupun secara halus, karena dampaknya mengerikan. Engkau akan menerima kutub, kutub kehancuran, kutub kebangkutan, kutub sakit penyakit. Bahkan engkau akan dimintai oleh iblis, tumbal sebagai upah, bahwa dia sudah bekerja untukmu. Tidak ada yang gratis bagi iblis. Sekali engkau libatkan jasanya, secara khusus untuk kekayaan, melalui pesugihan, maka engkau harus membayar mahal untuk itu. Jadi, janganlah main-main. Lebih baik engkau mengandalkan Tuhan. Minta kepada Tuhan, apa yang engkau inginkan. Karena kekayaan, uang, jabatan, itu Tuhan yang empunya. Hanya dia yang bisa kasih engkau secara luar biasa, tanpa pamrih. Engkau cukup menyembahnya, berbakti kepadanya. Nggak perlu ada kutub, engkau akan terima. Nggak perlu ada tumbal yang engkau akan berikan. Jikalau engkau mengikuti Tuhan Yesus dengan benar. Itu. Lalu, apa yang kita harus lakukan supaya iblis tidak menyerang kita, tidak merasuki kita, tidak menipu kita, dan kita berhasil menang, dan kita harus kenali iblis seperti apa. Kita mau baca ayat dalam Ephesus pasal 6, ayat 10 sampai 19. Saya akan bacakan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil Damasi Jatrah. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sijat. Dan terimalah ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu, di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Terkait dengan doa, hambanya evangelis Dato'ani mengajarkan ada dua jenis doa dalam menggunakan nama Yesus. Yang pertama, dalam nama Yesus. Ini bicara tentang ikut sertanya Allah dalam memberkati manusia. Atau siapapun yang kita doakan dalam nama Tuhan Yesus. Artinya Tuhan terlibat masuk dalam doa kita, kerinduan kita untuk Tuhan kabulkan. Dan ini bersifat berkat Tuhan kepada orang percaya. Tapi kalau kita berhadapan dengan Iblis, Dato'ani mengajarkan kita harus berdoa menggunakan demi nama Yesus. Jangan dalam nama Yesus. Karena itu sama dengan kita sedang mengajak Iblis masuk dalam rancangan atau karya Tuhan yang ajaib untuk memberkati umatnya. Jadi gunakan kata demi nama Yesus sebagai bentuk peperangan. Kita melibatkan nama Yesus tapi kita ajak Yesus berperang melawan Iblis. Itu. Ya. Jadi silahkan terapkan dalam nama Yesus untuk meminta berkat Tuhan atau keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kita tapi gunakan demi nama Yesus tak kalah kita berperang. Ya. Sampaikan doa itu secara intensif terus menerus sehingga Allah akan bekerja secara dasyat. Kita berdoa secara berulang-ulang bukan sebagai bentuk tidak percaya tetapi sebagai bentuk ketergantungan kepada Allah dan secara konsisten berdoa dan beriman kepada Tuhan. Jadi sekali lagi jangan pernah lengah menyerah kalah terhadap segala tipuan Iblis ya lawan dia dengan perlengkapan senjata Allah seperti yang sudah saya bacakan tadi dalam Epesus pasal 6 ayat 10 sampai 19 ingat Iblis itu cerdik dia punya banyak trik kalau dia tidak bisa menang menjatuhkan engkau dalam keluargamu maka dia akan pindah medan dia bisa bergerak dalam pekerjaanmu dia akan hasut engkau supaya kamu itu sombong lalu mencari muka menjatuhkan teman kerja atau partner di tempat perusahaanmu jika dia kalah dalam pekerjaanmu atau di tempat pekerjaanmu dia bisa pindahkan medan di hobimu kamu bisa jatuh dalam dosa dimana engkau sedang mencintai sesuatu misalnya olahraga misalnya mancing atau apa saja dia akan gunakan objek untuk menggoda matamu pikiranmu sehingga kamu berpaut atau tergoda atau terpusat kepada objek yang dia gunakan sehingga nanti pikiranmu akan ngeres pikiranmu akan tercemar dan kamu tidak lagi berpikir tentang Tuhan yang luar biasa yang telah memberkatimu kalau seandainya dia kalah juga di tempat hobimu dia bisa bekerja di tempat lain yang mungkin kamu tidak sadari bahwa iblis sedang bekerja iblis bekerja secara halus itu tidak main-main banyak anak Tuhan gagal memahami dan mengenali iblis sedang bekerja sampai orang bisa merasa bahwa yang bekerja itu adalah Tuhan atau malaikat terang tidak 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 malaikat jatuh yaitu iblis karena iblis bisa menyamar seperti malaikat terang apa yang kita terima apa yang kita kerjakan itu seolah-olah dari Tuhan dan untuk Tuhan padahal itu dari iblis dan untuk iblis bagaimana kita membedakannya bedakan motivasimu tulus atau tidak untuk kesenangan daging atau untuk kemuliaan nama Tuhan kau lakukan secara hambal atau dengan kesombongan untuk nama baikmu atau untuk kesenangan Tuhan itu sebagai tolak ukur jikalau engkau sudah menang melawan iblis imanmu kuat tak tergoyahkan jangan lupa orang sekitar mungkin keluargamu sedang digoda iblis mungkin sahabatmu digoda iblis mungkin rekan pelayananmu digoda iblis hati-hati yuk ingat mereka lihat mereka masuk dalam kehidupan mereka minimal engkau mendoakan mereka ya jangan diam buat keluargamu yang belum percaya Tuhan Yesus beritakan kabar baik beritakan injil beritakan karya keselamatan katakan dengan tegas keselamatan hanya ada dalam Yesus jikalau engkau mau diselamatkan percaya juruselamat terima juruselamat yaitu Yesus Kristus Tuhan maka engkau akan diselamatkan katakan demikian supaya kalaupun mereka menolak darahnya tidak ditanggungkan kepadamu masalah kalau engkau tidak pernah menyampaikan injil atau menjadi teladan buat dia kalau hidupmu jadi batu sandungan wah repot repot paling tidak hidup kita jadi teladan dulu jadi berkat apabila dia melihat kita itu sama dengan melihat Kristus itu pastikan Allah dipermuliakan melalui kehidupan kita itu memang tidak mudah tidak ada manusia yang sempurna manusia selalu cenderung punya kelemahan tapi kita harus berjuang bersama Tuhan kita pasti bisa perlengkapan senjata Allah harus diterapkan dan kita harus berjaga-jaga sampai Tuhan datang menjemput orang percaya dan kita akan masuk dalam pesta anak domba Allah kita masuk dalam Bema pengadilan tahata Kristus kita akan mendapatkan mahkota yang telah dijanjikan Tuhan ada mahkota kehidupan ada mahkota abadi mahkota kemegahan mahkota kebenaran dan lain sebagainya saya percaya itu Tuhan sudah siapkan oleh sebab itu buat sahabat dimanapun berada kalau melayani Tuhan pastikan tiga hal engkau miliki yang pertama dasarnya kasih yang kedua kualitas terbaik yang ketiga metode benar ya lakukan itu supaya Tuhan saja yang dipermuliakan jangan pernah curi kemuliaan Tuhan tak kalah engkau sukses tak kalah engkau jadi orang terkenal jadi orang hebat punya banyak uang kalau ada orang yang bertanya kenapa engkau bisa sukses engkau harus katakan ini semua karena Tuhan dan untuk Tuhan dan dukung pekerjaan Tuhan karena melalui pekerjaan Tuhan kerajaan Allah dinyatakan dan banyak jiwa dimenangkan Tuhan Yesus memberkati Tuhan